Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini, gue mau men-share lagi salah satu game Android yang berjudul Mill Plaza Dan pada video ini, gue mau men-share dua versi untuk game Mill Plaza ini cuy Nah, untuk yang gue share disini adalah versi V0.1F Meskipun sebenarnya untuk versi ini bukanlah versi yang paling baru cuy Tetapi kalian nggak perlu khawatir karena untuk versi terbarunya yaitu V0.2D Juga bakal gue sertakan linknya di dalam deskripsi video ini cuy Tetapi pada video kali ini, gue bakal menggunakan versi yang lama saja Karena untuk versi terbarunya itu yang V0.2D Masih ada bug yang gue rasa cukup mengganggu cuy Dimana untuk versi terbarunya, disitu kalian itu tidak bisa meload save datanya Terlebih lagi saat kalian sedang memainkan gamenya Kalian tidak bisa menyimpan gameplay saat kalian sedang memainkan jalan ceritanya cuy Jadi itu sangat disayangkan banget untuk versi terbarunya Makanya disini gue bakal memperlihatkan untuk versi sebelumnya saja Karena untuk versi yang lama ini justru tidak ada bug di dalam gameplaynya cuy Sambil nanti disini kita menunggu untuk versi terbarunya rilis Untuk memperbaiki babak yang ada di versi 0.2D Disini gue bakal menunjukkan sedikit gameplay dari Mil Plaza versi 0.1F ini Nah, buat kalian yang menyukai game-game dengan kualitas grafis kartun seperti ini Gue rasa ini sangat cocok banget buat kalian coba cuy Terlebih lagi untuk tema dari game ini sendiri Bertemakan antara sang anak dan sang ibu cuy Jadi buat kalian yang ingin lebih fokus untuk memainkan storyline atau gameplaynya Gue sangat menyarankan untuk memainkan yang versi lama ini saja cuy Karena versi terbarunya itu masih ada bugnya Daripada kalian di tengah perjalanan memainkan gameplaynya Dan tidak bisa menyimpan progresnya Maka dari itu disini gue sangat menyarankan untuk memainkan versi lamanya saja Nah, disini kalian bisa memberikan nama untuk karakter utama kalian cuy Nah, fitur yang cukup menarik dari game ini menurut gue adalah Dimana disini kalian bisa mendapatkan uang dengan cara menekan beberapa benda yang ada di dalam ruangan rumah kalian cuy Tetapi untuk lokasi-lokasi uang tersebut terkesan random Jadi terkadang seiring kalian berganti hari Nantinya uang-uang tersebut bisa kalian dapatkan di berbagai tempat Sebagai contoh disini gue bakal menekan beberapa benda yang ada di dalam ruangan ini cuy Nah, disitu kalian bakal melihat Bahkan ketika gue menekan lukisan yang ada di dinding Disitu kita mendapatkan sejumlah uang Dan disini yang menarik lagi Kalian bisa mengeksplorasi beberapa tempat Atau benda-benda yang ada di dalam sebuah ruangan cuy Yang tentunya nanti bisa menjadi clue Untuk menyelesaikan misi atau quest yang ada di dalam game ini Nah, ini adalah kamar dari karakter utama kalian cuy Dan buat kalian disini Kalian juga bisa men-skip waktu dari game ini cuy Mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari Bahkan ke malam hari Nah, sebagai contoh ini Kalian menekan pada sebuah benda di meja Disini kalian mendapatkan sebuah item hairpin Nah, nantinya item ini bisa jadi sangat berguna banget Saat kalian memainkan jalan ceritanya cuy Jadi, untuk memainkan game ini Kalian harus sedikit celi cuy Jadi, kalian harus bisa mengeksplorasi beberapa benda-benda yang ada Di dalam sebuah ruangannya Nah, disini kalian bisa menidurkan karakter utama kalian dengan menekan pada bagian kasut cuy Tetapi, kalian hanya bisa menidurkan karakter utama kalian ketika di malam hari Nah, sebagai contoh disini gue bakal men-skip waktunya hingga menjadi malam hari Kalian tekan aja pada bagian logo waktu yang ada di tengah-tengah ini cuy Nah, setelah berganti malam hari Disini kalian baru bisa menidurkan karakter utama kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, disitu kalian tadi melihat Kita ditugaskan untuk mencari beberapa penjepit kertas Yang nantinya bisa kita crafting menjadi sebuah lockpick cuy Nah, itulah pentingnya disini kita harus jelit dalam mengeksplorasi beberapa benda di setiap ruangannya cuy Nah, disini kita sudah mendapatkan penjepit kertas yang terakhir atau yang ketiga Dimana kita bisa melakukan crafting dan merubahnya menjadi sebuah lockpick Dimana ini nanti bakal berguna banget untuk membuka sebuah pintu Oke cuy, sekian dulu aja video review gue seputar game Mill Plaza ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like, share, dan juga tombol subscribe-nya Kalau kalian ada masukan ataupun saran Silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini cuy Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton Terima kasih telah menonton See you on the next video guys Bye-bye